Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kedatangan teman Ini untuk melakukan pengecekan mobil MPV nya Atau mobil yang multi guna ini Kita mau lakukan pengecekan seluruhnya Mobil ini kondisinya berapa persen Jadi nanti ketahuan Ini mobil harus dilakukan perbaikan itu apa aja Jadi layak enggak untuk digunakan sehari-hari Ataupun untuk digunakan jarak jauh Ini kebetulan mobilnya memang sudah sepuh Untuk ukuran kendaraan Tapi biasanya masih digunakan untuk sehari-hari ke Semarang Ke Jogja Ke Jawa Timur Ini mobilnya sebenarnya Saya bingung dengan mobil ini Ini mobilnya Mejubishi Tapi mesinnya pakai jacu Jadi tahun 1987 itu memang sebetulnya sudah ada kerjasama tuh Antara Mejubishi sama Eh, Daihatsu Jadi Bodi semuanya itu pakai Mejubishi Tapi ternyata kalau dibuka mesinnya Ini Daihatsu Sama sekertang Toyota Sama Daihatsu Aila Sigra Kemudian ada Ya, Toyota Avanza Sama Daihatsu Xenia Sama seperti itu kolaborasi Tapi ini khusus Kalau Daihatsu mengeluarkan hijet Kalau Mejubishi mengeluarkan Jetstar Tapi untuk harga secondnya Jauh menang ini Karena bodinya ini lebih bagus dibandingin Punya Dehatsu Itu versi Mereka-mereka yang sudah pakai Sepan dari saya ya Oh, kita cek Kita sudah buat list Kita list ini Nanti kita cek semuanya Yang pertama kita mau ngecek Ngecek-cek Cet mobil ini Mobil ini cetnya Kita cek dulu Jadi dari cet Dari bodi Kita cek Nah, cetnya Nah, kita cek Mobil ini Ternyata Cetnya ini Sebenarnya Pengecatannya Apa ya Satu kaleng Tapi disegunakan Bisa untuk Satu mobil Jadi ada beberapa Bagian Itu yang Agak mulai belang Jadi Kemudian dari bodi Ini Lumayan tebal Dembulnya Berapa kilo Kira-kira ini Dembulnya ini Hanya sedikit sekali Yang retak-retak Sebelumnya Teman ini Dembulannya Sudah banyak Jadi Struktur bodi Ini Juga perlu Diperbaiki Jadi Kesimpulan Dari bodi Ini Dari bodinya Kemudian Kalau dari sasis Ini sudah saya lihat Jadi sasis Sudah saya periksa Kalau sasis Masih oke Untuk Jetstar ini Sasisnya Lebih Kuat Dibandingkan Untuk Yang tipe Dari Teman saya Ini Maksainya Mungkin Bagus Terus kemudian Terawatannya Lumayan bagus Jadi sasisnya Masih oke Cuma untuk bodi Memang harus Perbaikan Kemudian kita Cek elektrik Lampu-lampu Lampu senja Lampu utama Lampu rem Dan langsung Lampu semuanya Oke Kita masuk sini Ini interior Dalamnya Ini interior Sambil kita cek Untuk Kelistrikanya Kelistrikanya Kemarin kita review Mobil Suzuki Forza Itu tombolnya Pencetan semua Lampunya Kalau ini sama Seperti Kendaraan pada Umumnya Lampu sen Kanan Kiri Kemudian Lampu asetnya Oke Penjah Lampu kotak Kemudian Lampu utama Lampu sen Kanan Kiri Kemudian Lampu asetnya Oke Semuanya oke Lampu rem Oke Kita cek Weeper Weeper ini Kemarin Coba kita cek Oke Nah ternyata Weepernya itu Cuma ada sebelah Jadi Sebelah kiri Tidak ada Weepernya Hanya digunakan Sebelah kanan Ini Motornya Kalau digunakan Dua-duanya Karena umur Itu tidak mampu Untuk memutarkan Motor menggerakkan Weepernya Jadi memang Motornya sudah Agak lemah Kemudian Dia juga Otomatis Untuk Memberhentikan Weepernya Tidak bekerja Untuk Weeper itu Perlu perbaikan Kalau masalah Perbaikan Berarti kita Ngomongin dana Sebenarnya Nanti Ada dananya Jadi elektrikal Ini Kondisinya itu Oke Kecuali Untuk weeper Kemudian Kita cek Mesin Nah ini tadi Yang saya omongkan Ini Mobilnya Mitsubishi Tapi Ini mesin Pakai Dehatsu Nah sekarang Kita mau ngecek Dari engine nya Kita cek Engine nya ini Engine ini Dari produksi Dehatsu Jadi ini kerjasama Dia pakai Tiga silinder CC nya Nggak nyampe Seribu Tapi 900 berapa Ini Nggak genep Seribu Tapi ini Posisinya Dianggapnya Adalah Seribu cc Pembulatan Tiga silinder Penggeraknya Pakai Taming bell Kemudian Speed nya Itu cuma Empat Nanti kita cek Kondisinya Seperti apa Ini mesin Kapasitas oli Kita cek Olinya Olinya Ternyata Nggak ada Kurang Adanya di low Jadi Mesin ini Olinya Adanya di low Ini di low Di low Ya Posisinya di low Jadi kapasitas oli Itu kurang Kemudian Ada kebocoran oli Kita cek Ini ada kebocoran oli Olinya Sudah mulai bocor Bocor Ada di beberapa tempat Itu bocor Ada di cover Ya Di cover nya Ini bocor Kemudian Seal Seal crank shaft nya Bocor Ingat ya Ini tiga silinder Jadi kalau tiga silinder Itu Kalau kita di jalan Dalan yang Bergunungan Atau tanjakan-tanjakan Ini dia lebih Torsi nya lebih Bagus Dibandingin yang 4 silinder Yang sama-sama 1000 cc Jadi kalau ini Mau tanjakan Dia oke Tapi kalau untuk Dalan datar Ya masih bagusan Yang 4 silinder Kelemahannya Tiga silinder itu Getarannya Mesin lebih Kencang Karena dia Balance nya kurang Tapi kalau untuk Momen Ini Oke Kita hidupkan Kita cek Mesin nya Ini mesin nya Sekarang Tiga silinder Di suara mesin Nanti sambil kita Test drive Kopling nya Oke Ringan Tapi nanti kita Test drive ya Ringan banget Nanti Kenapa sih Kok jadi ringan Kayak gini nanti Ini ada rahsianya Ini Nanti kita Bongkar-bongkar Rahsianya Kopling nya jadi ringan Itu ditambah Lebih panjang Tuas Pengungkit nya Ditambah Tiga senti Oke Kita test drive Jalan Ini untuk Mengatest Mesin Kemudian Semua yang ada Di mobil ini Kalau kita Buat jalan itu Ada trouble Atau enggak Baring roda Kemudian Suara-suara Yang aneh Itu nanti Kita kelihatan Suspensi Kerja rem Seperti apa Setelah kita Cek semuanya Secara Diam di tempat Kita mau Test drive Oke Boleh tua Tapi Keren Semuanya Bom Bom Theater Untuk Kenyaman Yang di dalam Sudah Kayak Abis malam Ini Setelah Jalan Baru Setengah Setengah Dari Bengkel Menurut Keluar Dari Bengkel Ini Suara Mesinnya Sudah Ketahuan Kalau Metalnya Ini Harus Diganti Jadi Metalnya Ini Mulai Kena Jadi Nanti Kita Sarankan Ke Pemilik Itu Kalau Bawa Kendaraan Ini Diusahakan Jangan Jalan Nanjak Kalaupun Nanjak Jangan Dipaksa Jadi Semampunya Dari Kendaraan Ini Kalau Terlalu Paksa Di Gas Terlalu Dalem Nanti Metalnya Semakin Lama Semakin Parah Terus Jangan Lupa Ganti Oli Olinya Jangan Sampai Kurang Karena Posisinya Ini Ada Kebocoran Juga Jadi Memang Untuk Kondisi Mesin Ini Sebenarnya Memang Harus Dilakukan Pembongkaran Sudah Bongkar Kita Ganti Ganti Yang Sudah Harus Diganti Kalau Pengen Mobil Ini 100% Oke Kita Di Jalan Raya Posisi Mengemudi Ini Kayak Mengemudi Truck Jadi Seperti Mengemudi Truck Kemudian Dari Posisinya Tegak Jadi Lurus Tegak Terus Posis Pedagas Pedagas Bobreng Ini Jalan Jauh Sebetulnya Tidak Capek Kalau Pakai Mobil Ini Cuman Depan Tidak Ada Kacau Film Jadi Kalau Pas Siang Panas Langsung Kemuka Terus Mobil Ini Tidak Dikuna Tidak Dipakai AC Karena CC Dia Yang Kecil Kemudian Banyak Bocor Di Pintu Jadi Kalaupun Dipasang AC Akan Sangat Sangat Percuma Jadi Ini AC Pake Alami Overall Untuk Tahun 87 Yang Tahun Segitu Dan Ini Mobil Yang Tiap Hari Dipakai Itu Oke Masih OP Walaupun Mesin Sudah Tidak 100% Karena Sudah Mental Tenang Olie Sudah Mulai Bocor Jadi Kalau Untuk Jara Jara Dekat Oke Yang Petit Olie Dengar Sampai Kurang Jalanan Rame Jadi Kita Ini Maksimal Kecepatan Di 60 Kilometer Perjam Kita Cek Rem Dan Rem Masih Oke Kenapa Masih Oke Sebenarnya Kendaraan Ini Aslinya Dari Dealer Dulu Itu Pakainya Rem Tromol Atau Geram Bagian Depan Terakang Itu Tromol Semua Nah Untuk Kendaraan Ini Ini Sudah Diganti Pakai Disbrick Jadi Pakainya Cakram Rep Bagian Depan Karena Kebetulan Yang Memiliki Kendaraan Ini Senengnya Sudah Kayak Bis Malem Jadi Sering Tempel 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 Kalau Pakainya Tromol Biar Perjalanan Jauh Banyak Kendala Tidak Hanya Biaunya Airnya Dikerbaiki Dan Diganti Sistemnya Pakai Distrik Pakainya Pakai Suzuki Cherry Jadi Walaupun Ada Apa Namanya Ada Beberapa Penyesuaian Di Pemasangan Cakram Depannya 100% Disa Langsung Dipasang Tapi Harus Dilakukan Penyesuaian Untuk Kendaraan MPV Yang Harganya Ya Ini Tergantung Sebenarnya Kalau Kondisinya Oke Itu Bisa Mahal Karena Ini Ada Banyak Club Banyak Club Kemudian Banyak Yang Pengen Memiliki Kendaraannya Luas Bisa Menambung 10 Orang Walaupun Dengan Berlepen Depetan Terus Ini Harganya Antara 20 Juta Sampai 30 Juta Tergantung Dari Kondisi Mesin Bodi Cet Dan Sebagainya Ini Kita Sudah Tes Tes Jalan Kemudian Kita Sudah Cek Semuanya Overall Nanti Kita Buat List Mobil ini Kondisinya Itu Kalau Mesin Itu Memang Memang Pembongkaran Lakukan Perbaikan Kalau Yang Lain Masih Oke Itu Sekian Dari Saya Untuk Kita Cek Mobil Ini Nah Nanti Kalau Rekan Rekan Yang Mau Mengecek Kendaraan Seperti Ini Itu Free Gratis Tanpa Ada Biaya Tapi Nanti Kita Bisa Komunikasi Lewat Ataupun Di Youtube Channel Ini Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima